DIPERSEMBAHKAN OLEH Perwira Pengamat Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisaris Besar Polisi Asep Akbar Hikmana, melakukan kunjungan kebadan usaha milik Desa Warga Kerta Kecamatan Soekarame Kabupaten Tasikmalaya selasa 2 Februari 2021. Dengan didampingi oleh Kapolres Tasikmalaya Ajun Komisaris Besar Polisi Rimsyah Tono, Wakapolres Tasikmalaya Komisaris Polisi Agus Syafrudin, Kasat Bin Mas Polres Tasikmalaya Inspektur 1 Iswantara, serta Kapolsek Soekarame Inspektur 2 Hajar Sutiar. Kepala Desa Warga Kerta Nurul Muhtadin didampingi Camat Soekarame Dendendrio dalam acara penyambutan rombongan tersebut menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada Desa Warga Kerta. Ini menjadi penambah semangat buat Pemdes beserta warga untuk lebih giat lagi dalam membangun desa. Lebih lanjut, Kepala Desa menyampaikan perihal pencapaian BUMDES Warga Kerta yang pada tahun 2020 berhasil membukukan sisa hasil usaha mencapai 100 juta rupiah. Dan dana tersebut 100% dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi dengan pendirian BUMDES Smart atau Grosir Desa. Atas nama pemerintahan Desa Warga Kerta, atas nama BUMDES Badan Usaha Milik Desa Warga Kerta, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan Bapak-Bapak yang kami hormati. Semoga dengan kunjungan ini bisa menampah kekompakan warga masyarakat ini. Karena dengan PADS 100 juta rupiah cash per tahun, target kami di 2021 mudah-mudahan bisa terbuka sejumlah PADS dalam angka 427 juta rupiah. Itu dari BUMDES Smart saja Pak. Jadi mohon maaf barangkali tidak bisa dikunjungi, kami sedang membangun BUMDES Smart Grosir Desa, yang mana semua produk warga itu disiapkan di Grosir Desa. Tapi pesan saya mungkin, izin komandan dari BUMDES juga, orang-orang seperti Pak Kasat, Pak Kaposek, terutama Pak 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 Iri mohon diperbanyakkan lah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasit Rantib Kecamatan Sukarame Iwan Setiawan serta Ketua BPBD Kecamatan Sukarame Tatang Rustan Maulana. Rombongan mengunjungi unit usaha BUMDES diantaranya budidaya ayam petelur, pabrik pakan ikan dan unggas berbasis magot, budidaya ikan nila dan lele, serta budidaya ayam joper. Kepolres Tasikmalaya menyampaikan rasa bangganya terhadap kemajuan Desa Warga Kerta dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, beliau menyampaikan pihak kepolisian mendukung dan siap membantu langkah-langkah pemerintah Desa Warga Kerta. Terima kasih atas support-nya, kemudian Pak Samad, Pak Tades, siap mengawalkan Polres dan semua yang ada di sini pengurus. Terima kasih. Jadi kami mohon maaf baru sekarang ini berkesempatan ke sini, tapi kami sangat bangga sekali. Ini insya Allah akan kami sampaikan ke jajaran di daerah lain dan juga di Polda, mungkin karena ini contohnya sangat bagus sekali. Mimpinya adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang penting. Masyarakat belum merasakan ya, Pak ya? Belum merasakan, saya kira pasti akan didukung. Dan kami ingin juga untuk anggota saya biar bisa bergabung di sini, insya Allah akan membimbing, akan memberikan bantuan apapun itu. Jadi kan ada teori kalau kita kenyang, aman, akan kenyang lagi muter-kutus. Yang penting kita menjaga keamanan, masyarakat produktif akan muter-kutus, akan aman. Saya kira tutup sekian, kemudian. Kami insya Allah ketepannya akan sering ke sini. Kami mohon maaf karena jam ini jelas ada selapas lagi. Ketepannya akan sering ke sini. Terima kasih. Kegiatan berjalan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Anissa Nuryunia dan Juru Kamera Kandi Ruskandi melaporkan untuk warga Kertopedia. Terima kasih.